Pelaku-pelakunya itu, apalagi di pasar, itu menarik sekali. Karena pasar tradisional buat saya adalah ensiklopedia kuliner yang hidup. Makanya banyak ibu-ibu itu udah langganan 30 tahun, kalau beli daging harus ke situ. Jadi dia sudah langganan dari kakeknya, nurun ke anaknya, nurun lagi ke cucunya misalnya. Dia tinggal ngomong, leh ini aku mau masak rawon, udah gak usah tanya lagi. Dia udah tahu favoritnya ibu ini bagian mana daging untuk rawon ibu. Kalau dia mau cari bumbu pun sudah punya langganan. Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 Ini 38 Ini 38 Ini 70 Itu meskipun datang dari Tiongkok, tapi cita rasanya tuh menurut saya kosmopolitan. Dia gak akan makan, makan-makan Chinese food terus-terusan. Jadi kita mau lain tahu, makan itu bukan sekedar enak dan enak. Kita juga kenal soal bahan yang dipakai dan pola masak Jadi kita masih ingat pola masak, oh ini harus wajahnya panas sekali Di rumah itu dia maunya kompor pompa yang panas atau untuk wok Karena Chinese food harus masaknya dengan temperatur tinggi Itu dasar-dasar dan kebebasan kita mencoba rasa aneka rasa itu Udah dibebaskan dari kecil gitu untuk menikmatinya Dan memang sekali-sekali di meja itu gak ada laup Hanya nasi sama teh Jadi tujuannya kita selalu pada waktu siklus tertentu Dibalikkan cita rasa alamnya Jadi seru makan makanan yang paling dasar Nasi sama teh Kualitas tidur itu penting untuk kesehatan Minum Antangin Good Night sebelum tidur Dengan kandungan bahan alam Bantu perbaiki kualitas tidur Dan redakan gejala masuk angin Antangin Good Night Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G Reorder now Sekarang tua itu tak ditentukan umur Tapi dari usia otot Yuk ikuti Ensure Stand for Strength Untuk tahu usia otot Anda Mulai Minum Ensure 2 kali sehari Nutrisi seimbang dengan triple protein dan tinggi kalsium Untuk bantu jaga kekuatan otot dan tulang yang menurun seiring usia Dan jaga daya tahan tubuh agar tetap aktif sepanjang hari Kunjungi Ensure.co.id dan cek usia otot Anda sekarang Kualitas tidur itu penting untuk kesehatan Minum Antangin Good Night sebelum tidur Dengan kandungan bahan alam Bantu perbaiki kualitas tidur Dan redakan gejala masuk angin Antangin Good Night Baru Antangin Habbatu Sauda Dengan Habbatu Sauda yang baik Antangin Habbatu Sauda Bantu pelihara daya tahan tubuh Dan redakan gejala masuk angin Antangin Habbatu Sauda Hotin Cream Selalu ada untuk membantu redakan pegal Dan nyeri otot Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam Selalu ada Hotin Cream Bantu redakan jarek, pegal, dan nyeri otot Di balik ekstra ngotot kemenangannya Ada hotin basem otot ekstra hot Di balik perjuangan ekstranya Ada hotin basem otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya Baru hotin basem otot ekstra hot Ekstra pula isinya Saatnya beralih ke Hemavitone Action Total Care Immune Up 3 action benefit Bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran Immune Up Stamina on Full action seharian Hemavitone Action Total Care Immune Up Metro Sport Setiap hari Jam 10 malam Awalnya yang saya di-approach itu Mereka hanya dari Global Film Solution dari New Zealand Yang memproduksi Uncharted di New Zealand Kebetulan teman Dia tanya sama saya Ini kebetulan Governor Ramsey dari Tasmania Ke India Ada waktu jedah Ngelewatin Indonesia Tapi Indonesia ada 17 ribu kepulauan Mau diturunnya gimana Saya langsung Nggak panjang-panjang pertimbangannya Ada Hanya satu tempat Dan tidak ada pilihan Sumatera Barat Saya pulang dari Eropa Meeting mereka Dengan Pak Gubernur Untuk membahas itu Waktu saya di Paris Mereka melakukan interview FaceTime Saya nggak tahu tujuannya apa Terus waktu ketemu Satu hari di sana Di Sumatera Barat Hari berikutnya John Kroll Eksekutif Produser Mengasih tahu saya Kita putuskan Anda pendamping Gordon Ramsey Itu semua kompromir Dengan Netview Gordon Selamat datang Di Sumatera Barat Saya beritahu Anda Anda menikmati cara saya Jadi Anda menempel Anda menempel Anda menempel Rendang Anda Saya menempel Saya menempel Jangan menempel Anda ingin menempel Untuk rendang Kepulauan Di akhir minggu Saya suka Waktu sebelum syuting Memang saya Dibreef oleh Eksekutif Produser John Kroll Pokoknya Kamu mentornya Jangan melihat Gordon Ramsey Kaliburnya Kamu mentornya Di Sumatera Barat Jadi kerjain aja Kawal dia Untuk itu Seperti Gordon Ramsey Yang dasarnya Yang dasarnya Makanan Barat Melihat Bumbu Dasar Rendang Ada 10 macam Lebih Geleng-geleng kepala Dimana tiap elemen itu Karakteristik Tekstur Aroma Beda-beda Yang dia Kagum Setelah jadi rendang Kok jadi satu Satu perpaduan Yang sangat harmoni Itu dia Nggak habis pikir Ini siapa Yang ngajarin Awalnya Sampai Bisa begitu Saya bilang Bukan ini aja Tiap keluarga Punya versi Masing-masing Untuk Membuat rendang Hanya Guideline Pertunjuk yang saya berikan Rendang ini Adalah Karamelisasi Ibaratnya Gulai Daging Atau Caramelize Beef Curry Dari Sumatera Barat Kita Bisa Memperkenalkan Satu Budaya Kuliner Yang Dikenal Sudah Indonesia Kepada Seorang Chef Sekali Bergondermensi Melalui Tayangan Uncharted ini Berapa juta orang Yang menonton Itu Suatu Kesempatan Yang luar biasa Buat Sumatera Barat Dan Indonesia Secara umumnya Itu Luar biasa Itu Jamannya Pak Presiden SBY APEC Di Bali Itu Tahun berapa Hadir 36 Presiden Sehingga Saya Dua hari Sebelumnya Eh Satu hari Sebelumnya Kita Dapat Info Untung Cuma Satu Presiden Presiden Akino Zaman Itu Presiden Akino Itu Tidak Makan Segala Macem Unggas Tidak Makan Segala Macem Seafood Makanan Makan Dari Laut Hal Hal itu Pengalaman Pengalaman Saya itu Penting Menyajikan Menu-menu Untuk WVIP Jangan Ego kita Jangan Keluar Kita Untuk Keamanan Pangan Paling utama Kualitas Terbaik Dan Merepresentasikan Indonesia Jangan Bikin menu-menu Yang terlalu Jelimet Lebih Jelimet Kesempatan Nanti ada Elemen-elemen Yang Terdeteksi Tidak layak Pangan Karena Patokan WVIP Toleransinya Di bawah Kita Kalau untuk WVIP Sama Dengan Kita Sudah Tidak layak Harus Diganti Sehingga Sering-sering Pengalaman Saya Hindarin Itu Terasi Dan Hularen Sering Direjek KONSTITUSION De Pancasila Tidak layak Daya Daya Tahan Tubuh Dan Redakan Gejala Masuk Angin Antangin Habat Tuh Saudah Tidak 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 Bergerak Bergerak Tidak 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 Bangga Dan Cinta Produk Indonesia Logo Sepatu Dan Tanda Generasi Prestasi Yang Jago Ya Logo Baru Antangin Habat Saudah Dengan Habat Saudah Yang Baik Antangin Habat Saudah Bantu Pelihara Daya Tahan Tubuh Dan Redakan Gejala Masuk Angin Antangin Habat Saudah Samson Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G Pre-order now! Pre-order now! Every motion in portrait. Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Di balik ekstra ngotot kemenangannya, ada hotin basem otot ekstra hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada hotin basem otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya. Baru, hotin basem otot ekstra hot. Ekstra pula isinya. Top News, setiap hari jam 9 malam. Our Constitution, the Pancasina. How we are the people from our country? I'm a fellow Gudinen Indonesia. Bukan karena saya orang Indonesia. Mungkin yang paling ragam di dunia. Karena kepulauan. Kita dalam satu tanah. 17 ribu kepulauan. Dan bagaimana kita sekarang juga bukan itu saja. Kita di luar memperkenalkan kemudian maafim Didi. di dalam negeri juga lewat pendidikan sebenarnya. Karena kebanyakan, terus kebanyakan masing-masing tidak memperhatikan. Karena Indonesia itu kesatu menurut saya, yang paling lemah adalah pendidikan kuliner, yang paling dasar. Itu lemah banget. Karena dari dulu programnya itu, kalau di SMK, dipentingkan itu internasional. Karena dianggap kalau lulus bisa kerja di mana-mana. Tapi Indonesia kan, 20 tahun terakhir kan, industri perhotelan, restoran kan marak banget, butuh. Dan program itu masih, kalau kita mencari ahli kuliner dari pendidikan, mereka tuh, taunya ya secara umum gitu. Tidak ada yang spesifik. Ditambah lagi, ya, pangsa pasar ya. Kita ketinggalan juga sama Vietnam. Vietnam itu luar biasa karena ada perkampungan. Di mana-mana, put people ke satu negara, kan berkelompok. Mereka dirikan perkampungan. Dan mereka kan, menunya nggak banyak. coba, coba, menunya, sandwich, bahan mie. Orang kan nggak ngomong Vietnam, sandwich. Langsung nyebut nama Vietnam. Indonesia, karena marketnya kecil, sering-sering yang terjadi, mau menyesuaikan dengan lokal. Dirubah-rubah supaya lokal suka, gitu. Akhirnya identitasnya nggak ketemu. Itu, itu satu, satu kenyataan. Restoran itu kan seperti produk kreativitas dengan landasan kekasan. daripada orang yang mau bikin makanan apa sih? Kalau makanan Indonesia, kita mau, mungkin nggak Indonesia itu tampil di dunia dengan sabang, sama roke, kan nggak bisa. Kita harus cuplik mana yang paling populer, kita ambil, itu yang kita perkenalkan. Mau menikmatin lebih, lebih otentik lagi, datang ke Indonesia, digabung dengan pariwisata. Kan jangan sampai itu orang datang cuma makannya di hotel, gitu. Dan itu dibina dan dikembangkan. Kalau soal makanan sehat, ya tergantung dari kualitas. Kembali lagi pada kualitas dan harga daripada masing-masing itu. Makanya saya bilang bahwa kearifan lokal itu harus diekspresikan. Zaman sekarang, kita itu mau google segala macam, ada. Apa aja yang kita nggak bisa google? Tapi satu hal, bisa nggak kita google rasa? Nggak mungkin, kan? Nggak bisa tuh google. Kalau google bisa ada kuah rasa, ya restoran tutup semua tuh. Sehingga yang kita perlu bentuk masing-masing adalah wawasan kuliner, terutama cita rasanya. kita mau coba kembali lagi makanan di Jambi. Kalau kita yang terbaik kita harus bisa mengunjungin Jambi. Belajar dengan ahli-ahlinya, lokal. Ibu-ibu. Mereka adalah ahlinya. nggak mungkin kita cuman lewat google resep. Kita dapat resep pun nggak mungkin jadi rasanya seperti itu. Karena bahannya beda. Kearifan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Memang mahal. Satu hal itu. Ini kebanggaan ini. Kita orang Indonesia ditanya sama orang Barat. Kamu dari mana? Indonesia. Bahasa kamu apa? Bahasa Inggris. Karena pendidikannya diajarin cuma bahasa Inggris terus dari kecil. Jadi bahasa Indonesia gede di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Sama aja seorang koki gede di Indonesia ditanya di luar negeri kamu masanya apa? Perancis. Tidak ada masalah mau nanti belajar Perancis kita belajar teknis. Tetapi sebagai seorang juru masa Indonesia harus mengerti nggak perlu seluruh Indonesia di ngerti. Menguasain 10-20 macam jenis-jenis masakan Indonesia. Metro TV Kik Andy setiap minggu jam 7 malam. Sama aja Sama aja Sama aja